Oke, my man. Nah, ini ada soal. Ini soalnya bajus. Ini relatif bajus. Pada suhu 20 derajat, volume suatu tabung kaca adalah 200 cm3. Wah, berarti kalau kamu lihat, berarti ini kan saya punya kaca nih ya. Nah, saya punya kaca yang punya, oh, pada saat suhunya 20 derajat Celcius, volume-nya 200 cm3. Tabung diisi penuh dengan raksa. Oh, berarti dia diisi dengan air raksa. Berarti volume raksanya sama, 200 cm3. Bener ya? Jika diketahui koefisien muai panjang kaca, panjang tuh, 3 x 10 min 6, dan koefisien muai volume, volume, loh, kan gitu. 5,4 x 10 min 4. Maka, berapakah volume raksa yang tumpah ketika dipanaskan sampai suhunya 120 derajat Celcius. Wah, berarti dipanaskan, mes. Caranya gimana? Jadi kan kaca ini dipanaskan, maka nanti raksanya yang tumpah ada berapa cm3. Nah, maka ini mengalami pemuaian, raksanya juga mengalami pemuaian. Kalau tumpah, berarti pemuaiannya raksa kan pasti lebih besar. Nah, kan gitu, ngerti ya? Contohnya gini, ini memuai 5, ini memuai 10. Berarti nanti tumpah nggak? Nah, yang tumpah kan 5. Ini memuai 3, ini memuai 10. Berarti yang tumpah 7. Logikanya kan gitu. Maka, kita jari dulu pemuaiannya untuk si kaca. Nah, berarti V0 kali gamma kali delta T. Atau V0 kali 3 kali pemuaian panjang. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Berarti 200 dikalikan 3 kali. Nah, 3 kali alfa. Alfanya 3 kali 10 min 6. Tuh. Perubahan suhu dari 20 menjadi berapa ini? 120. Berarti 100. Tuh, 1, 2, tilu opat, cret, hilang, sikat, lenyap, musnah. Tinggal min 2. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. 10 pangkat min 2. 0,18 cm3. Nah, berarti tabung kacanya memuai segitu. Nah, sekarang raksanya. Nuh, berarti V0 kali gamma kali delta T. Lalu, tinggal masukin. V0-nya 200. Gamma-nya? 5,4 kali 10 pangkat min 4. Delta T-nya berapa? 100. Karena sama-sama dari 20 sampai 120. 0-nya ada 4. Cret sama ini. Cret, sikat, lenyap, musnah, buang. 2 kali 5,4 berarti 10,8 cm3. Nuh, kan gitu. Ngerti ya? Lomas berarti kalau nanti yang tumpah gimana? Oh, berarti volume yang tumpah. Nuh. Kan ini memuai segini. Raksanya segini. Berarti kan lebih banyak. Maka dia akan tumpah. Berarti yang tumpah itu 10,8 dikurangi 0,18. Nuh, berarti 10,62 cm3. Tuh, kan itu yang tumpah. Lebih jawabannya. Ngerti ya? Jadi kalau nanti kok ada 2 pemuaian. Mungkin bisa jadi ini soal tes masuk perguruan tinggi. Oh, yang tumpah gimana? Kan kamu punya 2 pemuaian. Atau perubahannya ini dikurangi ini. Nih, kan gitu. Ngerti ya?